Halo selamat malam teman-teman semua Halo gimana nih kabarnya hari ini Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama pebas koronah Bagi teman-teman yang baru join Bisa banget tulis di kolom komen nama dan domisi liman aja Dan mungkin bisnis apa nih yang sedang dijalani Nah saat live nanti teman-teman boleh juga banyak bertanya sama Pak Baskoro secara langsung Dan pertanyaan yang terpilih akan langsung dijawab sama Pak Baskoro Halo semuanya selamat malam Oke bagi teman-teman yang baru join atau gak tau bisnis ID Bisnis ID itu adalah suatu platform tempat kita untuk belajar bisnis dengan para ekspertnya Salah satu ini Pak Baskoro Oke kita langsung aja ya Invite Pak Baskoronya Nah sambil nunggu Teman-teman boleh banget sebutin domisili Dan nama dan domisili ya Oke Halo semuanya Gimana nih teman-teman kabarnya Ayo tulis di kolom komen nama dan domisilinya Oke sambil menunggu kita ajak Pak Baskoro join Alhamdulillah sehat Kak Nelly dari Makassar Halo Kak Nelly Salam kenal ya Dhani dari Jaktim Oke Teman-teman dari mana aja nih Yusuf dari Padang Yusuf dari Padang Olga dari Padang Wah rame ya Halo semuanya Riki dari Tangerang Halo 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 selamat malam Pak Bas Halo malam Apa kabar Soho Alhamdulillah baik gimana Sehat Soho Sehat Pak sehat Alhamdulillah Oke ini udah lumayan banyak yang join Ya Gimana temanya hari ini Why your customer doesn't buy your product ya Pak Ya Why your customer doesn't buy your product Ini ada Saya pengennya apa dulu nih buat teman-teman nih Pada teman-teman nih Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabar semua nih Adalah sehat Terindir dari Bandung Terindir dari Padang Geren Geren Ya apa namanya Ini ya si Omikron ini cukup Ini apa namanya Masih Meraja lela Jadi ya Moga-moga teman-teman semua Lebih garan sehat Walafiat ya Ini Memang apa namanya Kak Yang dikata Apa namanya Lebih penularannya lebih tinggi Daripada Apa namanya Delta Memang benar sekali ya Tapi Alhamdulillah Tingkat fatalitasnya jauh lebih rendah Tapi tetap ya Ngerepotin aja gitu Kalau kita Apa namanya Ikut-ikutan ketularan kan Karena akhirnya kita terbatasi ya Kegiatannya Jadi moga-moga tetap teman-teman Jaga kesehatan Jaga Apa Jarak ya Supaya kita bisa Melewati Yang katanya puncaknya Di bulan Maret ini ya Moga-moga lebih cepat lagi Lebih baik Ya malam ini Amin Amin Malam ini kita tanggal berapa ini Saya selalu harus melihat tanggalan 14 hari seni Tahun 2022 14 Februari ya Oke Jadi malam ini Kita mau ngobrolin Paling-paling topik pembukanya adalah Why your customer doesn't buy your product Oke Nah ini menariknya Di sini apa namanya Banyak yang mungkin ya Termasuk saya dulu Di awal-awal karir saya itu Kadang-kadang kalau urusannya Konsumen tidak membeli Atau pelanggan tidak membeli Produk kita Atau membeli layanan kita Tergantung produk dari teman-teman Yang betul-betul layanan Atau benar-benar produk ya Itu langsung yang disalahkan Produk itu sendiri gitu ya Nah ini saya ingin ngangkat Yang mungkin lewat cerita Yang lebih Mungkin lebih mengenal Buat teman-teman Kenapa Kita harus melihat Beyond the product Di luar Hanya sekedar produk itu Nah kalau menurut sawah sendiri Kira-kira apa sawah Yang apa namanya Faktor yang Pertama kali dilihat gitu ya Kalau seandainya Kok penjualanku menurun Atau kok target yang Saya mau bidik Tetap gak membeli produk saya Kira-kira yang di Cek awalnya apa Salah Mungkin dari Namanya kalau Orang melihat sesuatu Pasti first impression Itu benar ya Pak Apa ini produknya bagus Apa ini berguna Apa benar-benar Kita butuh Untuk beli Kayak gitu Biasanya kita melihat Dari Kacanya dulu nih Dari sampulnya Istilahnya ya Jadi kalau sawah Merasa Yang pertama kali harus Dilihat Itu Adalah Produk itu Atau sampulnya ya Atau kemasannya Kayak gitu ya Atau enggak Gimana sih Play Nah coba kita tanya Buat teman-teman ya Kalau teman-teman merasa Customer yang dididik itu Tidak membeli produknya Atau jasanya Kira-kira yang Kira-kira yang Pertama kali Dilihat tuh Apanya sih Mungkin teman-teman Disini bisa kita Apa namanya Tanyakan ya Sawes Belum saya berlanjut Karena ini Relevan sekali Jawabannya Dengan Apa yang akan saya Jelaskan Dijawab nih teman-teman Pak Kita sebagai customer itu Enggak 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 ada minat ya Untuk membeli suatu produk ya Pak Alasannya tuh apa gitu Iya Kira-kira apa pengalaman Kenapa kita Saat membeli produk itu Kok tiba-tiba enggak minat Atau mungkin Gimana referensi pemilihannya Nah teman-teman Boleh komen disini Ayo ada Kak Tijania Angkat tangan Yaudah gimana nih Kak Nah ini dong Ada Loom Oh Benerlah Terus Ada kegunaan Dan fungsinya Pak Wujud Terima kasih Kebutuhan customer dulu Umumnya pasti harga coach Ya Iya bener-bener Harga juga sih Termasuk Iya Terpampang nih Kita pasti lihat Harganya berapa ya Karena lagi enggak butuh Betul 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 Terus Apa lagi ya Ayo Coba kita tunggu beberapa Menit lagi Mungkin teman-teman bisa memperkaya nih Jawabannya Tadi ada yang bicara soal Lagi enggak butuh Soal harganya Tampilannya Apa lagi tadi Giveaway Giveaway Kok giveaway Giveaway Oh Karena enggak ada giveaway kali Maksudnya si D-T-D-Y-T-R-H Kali ya Ada hadiahnya Oh Misalnya Beli sabun rinso nih Pak Oh ada hadiah piring Mungkin gitu Jadi membeli kan itu ya Tadi Dibalik mungkin Karena enggak ada hadiah piring Jadi enggak tertarik ya Konsumen-konsumen kita Gitu ya Ada hadiahnya Oke Sisko Kondoy Ramadhanik Foni Saptika Penyaman-penyaman produknya Nyampe enggak ke kita Pak Oke Bagus sekali jawabannya Bener-bener Salah satunya itu Terlalu banyak pilihan Creative infinite Terlalu banyak pilihan Jadi dia tidak membeli gitu ya Biasanya kalau Banyak pilihan gitu Karena kita Membuat mereka Lebih bingung gitu ya Tapi akhirnya Moga-moga kalau Pilihannya banyak Hanya menunda Tapi tidak Akhirnya membuat mereka Tidak membeli kan gitu ya Oke Kebutuhan pasar Pak Terlalu apa nih Maksa-maksa Apa tadi itu Ini ada Pelayanan enggak bagus Kesannya terlalu maksa Cara jualnya enggak elegan Oke Kayak itu ya Kayak dual kartu kredit ya Kalau sering ya Mungkin teman-teman merasa begitu ya Promo-promo Gue pake kartu kredit ini Nanti bisa diskon 50% Biasanya gitu Terus ada kebutuhan Pasar Terus juga ada Ya Boleh dicoba Tadinya juga banyak Masih cewek-cewek Kalau Ngeliat bareng sesuatu Tadinya Kita gak pengen beli Kita gak butuh Pas liat diskon Wah Jadi pengen beli Padahal Antara Gak butuh-butuh banget Gitu ya Pak Karena liat Itu impulsif ya Apalagi kayak Buy one get one free Gitu Pak Wah Langsung Itu impulsif Dan biasanya Sangat bekerja Untuk Kalau kita Menargetin Kaum Hawaii Yang lebih impulsif Ketimbang Persyaratan relatif Dibanding Kaum Adam Ini bukannya Gender Bias Ya Ya oke Menarik Menarik Teman-teman Jadi gini ya Apa namanya Jawabannya benar semua Jadi kalau Seandainya Ini kan Topik Membuka kita Kalau seandainya Target Market Kita Atau Customer Prospek Kita Tidak Membeli Atau yang sudah Menjadi Customer Tidak Membeli Apa sih yang harus Kita Cek Atau kita Lihat Gitu ya Ada apaan Di shell pool Teman saya Di Wipe dulu Terus Apa namanya Memang Langkah-langkah Yang harus kita Cari tahu Itu Harus Struktur Secara struktur Sehingga kita Tahu Pokok Permasalahannya Atau akar Permasalahannya Kenapa Mereka Tidak Beli Oke Nah kita Bisa mulai Tentunya dari Yang teman-teman Sampaikan Tadi Mulai dari Yang pertama Tadi Yang menarik Adalah Value-nya Apakah Value-nya Sudah Ada Kalau Sudah Ada Sudah Tersampaikan Belum Kita sudah Banyak Bicara Soal value Dan Penghidupannya Sehingga Bisa Nyampe Di customer Itu harus Kita Cek Ya itu Yang pertama Yang umum Sekali Itu Seperti Itu Kadang-kadang Saya Sering Dengar Cerita Bahwa Wah Apa Namanya Produksinya Sudah sangat Terkenal Ya Walaupun Terkenalnya Hanya di kalangan Komunitasnya Aja Gitu ya Belum Secara Masal Tapi Ternyata Setelah Kita Tes Di Populasi Yang Lebih Besar Yang Walaupun Itu Juga Bidikan Ternyata Mereka Mendengar Brandnya Aja Belum Jadi Kalau Di langkah Awal Aja Denger Aja Belum Gimana Mau Beli Jadi Turur-ururannya Seperti Itu Ya Value-nya Positioning-nya Ada Belum Terus Juga Sampai Ke Target Market Kita Atau Belum Itu Harus Dicek Sudah Sering Kita Bahas Terus Juga Kesesuaian Produknya Performancenya Terhadap Apa Yang Dijanjikan Apakah Itu Sesuai Bisa Jadi Kita Menjanjikan Bahwa Performancenya Seperti Ini Tapi Nyatanya Dia Setelah Dibeli oleh Konsumen Konsumen Kecewa Karena Ternyata Apa Yang Dijanjikan Dengan Benar-benar Realnya Beda Jauh Ini Sering Terjadi Kalau Kita Lihat Jualan Di Online Gambarnya Bagus Tampilannya Bagus Kemasannya Bagus Tapi Girandi Order Nyampe Rumah Kok Begini Jadinya Nah Itu Tidak Sesuai Gambar Tidak Sesuai Gambar Nah Itu Juga Salah Satu Jadi Performance Under Performance Apa Yang Dijanjikan Dengan Yang Benar-benar Terjadi Itu Beda Jauh Dan Biasanya Mereka Kecewa Karena Biasanya Under Performance Kecuali Kalau Above The Promise Jadi Kita Promise Apa 100 Kita Kasihnya 200 Nah Mereka Akan Apa Namanya Happy Sekali Tapi Jangan Kebalikannya Nah Jadi Kita Tadi Bicara Cek Value Positioning Product Performance Dan Juga Tadi Yang Teman-teman Bilang Ada Yang Satu Menyebutkan Pricing Apakah Juga Seperti Itu Jadi Kalau Umpama Kita Sudah Nge-set Value Berapa Pricing Berapa Apakah Mereka Benar-benar Menakar Harga Itu Sesuai Dengan Value Yang Kita Tawarkan Bisa Jadi Bisa Jadi Kita Menggembarkan Value Seperti Apa Tapi Harganya Apa Namanya Harganya 100 Ternyata Bagi Kalangan Yang Pembelinya Itu Merasa Wah Kalau Seperti Ini Harusnya Harga Sesuai Dengan Value Yang Ditawakan Cuma 50 Ini Kemahalan Kecewa Lagi Jadi Price To Value Ini Juga Dicek Lagi Itu Hal-hal Yang Sering Saya Sampaikan Yang Sering Teman-teman Mungkin Melakukannya Dikala Konsumen Tidak Membeli Produk Kita Atau Menurunkan Pembelian Produk Kita Atau Bahkan Menghentikan Pembelian Produk Kita Nah Saya Pengen Sebenarnya Menyentuh Aspek Yang Lain Di Luar Itu Jadi Jawaban Teman-teman Tadi Benar Tidak Salah Hanya Di Banyak Kesempatan Kadang-kadang Itu pun Sudah Terakomodasi Sudah Benar Semua Istilahnya Tanda Kutip Tapi Ada Hal-hal Yang Bisa Jadi Konsumen Tidak Jadi Membeli Produk Kita Salah Satunya Saya Ingin Ceritain Jadi Satu Saat Saya Pernah Apa Namanya Ingin Menggunakan Layanan Kesehatan Satu Saat Saya Tidak Mau Punya Berannya Nah Di Kala Itu Saya Mencoba Menelepon Nomor Tersebut Sudah Sekali Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Tidak Ada yang Angkat Tidak Ada yang Angkat Salah Terus Untung Saya Apa Namanya Kedah Gitu Karena Saya Penasaran Saya Telepon Yang Kelima Kalinya Dan Itu Pun Setelah Hampir Berapa Dua Menit Baru Diangkat Dan Pun Yang Angkat Itu Adalah Kebenaran Tukang Bersih Bersihnya Oh Yang Sebenarnya Ya Pak Bukan Customer Service Padahal Bisa Dibayangkan Kan Sawas Saya Waktu Itu Sudah Apa Istilah Terpancing Untuk Apa Namanya Ingin Cari Tau Lebih Banyak Mengenai Produk Atau Layanan Dari Brand Tersebut Tapi Nyatanya Nelfon Masuknya Susah Banget Giran Yang Nerima Bukan Pula Customer Service Ataupun Orang Yang Berwenang Untuk Memberikan Informasi Produk Dan Price List Nah Bisa Dibayangkan Itu Adalah Di luar Yang tadi Itu Di luar Value Di luar Pricing Itu Benar Semua Orang Sudah Teriakini Orang Sudah Dibuat Untuk Call to Action Dengan Menelepon Tapi Di titik Itu Di titik Penentuan Dimana Saya Mau Membeli Produk Itu Saya Dikecewakan Seperti Itu Kayak Nolak Rezeki Jadi Disitu Kita Bisa Bayangkan Customer Service Itu Tidak Apa Namanya Kalau Tidak Benar-benar Di Apa Namanya Di Diperhatikan Itu Bisa Jadi Menjadi Salah Satu Penghambat Untuk Customer Membeli Produk Kita Ya Di luar Aspek itu Gimana Nanti Nah Ini ada Cerita Kedua Jadi Satu Saat Waktu itu Saya Punya Produk Juga Yang Apa Namanya Berhasil Masuk Ke Minimarket Yang Kita Tau Lah Nggak Nyebut Minimarket Itu Semua Dua Di Indonesia Yang Kuat Nah Pertama Seperti itu Juga Kenyatanya Brandnya Sudah Kuat Brand Awareness Sudah Tinggi Terus Apa Namanya Minatnya Sudah Tinggi Di Channel Channel Yang Lainnya Tapi Kira Saya Masuk Ke Minimarket Itu Ya Sebutlah Salah Satunya Yang Yang Si Biru Akhirnya Kok Penjualan Saya Nggak Naik-naik Di situ Paling Tidak Di beberapa Yang Cukup Banyak Jumlahnya Di cabang-cabang Itu Penjualannya Minim Sekali Alias Harusnya Secara Perhitungan Jualannya Harusnya Seratus Gitu Ya Tapi Nyatanya Di situ Jualannya Cuma Dua Puluh Jadi Ini Anggis Rasanya Jenis Saw Kan Jadi Berarti Ada Loss Of Sales 80% Nah Coba Tebak Saw Kira-kira Apa yang terjadi Di Minimarket Tersebut Pasti Pendapatannya Menurun Bahkan Sampai Tutup Ya Pak Kalau Sampai Begitu Terus Ya Tapi Maksud Saya Kenapa Saya Nggak Bisa Berhasil Menjual Potensinya Seratus Yang Mana Saya Cuma Jualannya Cuma Dua puluh Gitu Disitu Kenapa Kira-kira Penarahan Internal Yang Nggak Disadari Gitu Ya Pak Contohnya Apa Kira-kira Tebak Sama Sawa Contohnya Mungkin Dari Pelayanannya Terus Misalnya Dari Kualitas Barangnya Oke 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 Nah Itu Bukan Bukan Kebenaran Untuk Kasus Yang Ini Bukan Itu Jadi Apa Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Tadi Seperti Saya Bila Brand Werenya Sudah Kuat Produk Performancenya Sudah Baik Minatnya Sudah Tinggi Dan Akhirnya Pengadaan Barangnya Availability Sudah Dikembangkan Tapi Di titik Itu Ternyata Produk Itu Tidak Nyampe Ketempat Pemajangan Oh Iya Iya Nyampe Kemimarket Situ Tapi Adanya Di Gudang Nya Di Gudang Seharusnya Dipajang Biar Tahu Nah Itu Membawa Kita Kepada Pembahasan Dimana Bisa Jadi Semuanya Sudah Oke Terus Distribusinya Sudah Oke Sampai Ketitik Penjualannya Sudah Oke Hanya Karena Tidak Dikeluarkan Dari Gudang Minimarket Tersebut Ke Depan Ya Ketempat Pajangannya Akhirnya Konsumen yang Mau membeli Nggak Melihat Produk itu Karena Dianggapnya Out of Stock Ada Ya Betul Akhirnya Pilih yang Dengan Produk serupa Tapi beda brand Misalnya Gitu ya Pak Bisa Betul Betul Karena Apalagi Kalau produk kita Loyalitasnya Masih menengah Atau Masih rendah Karena kita Produk baru Gitu ya Atau brand Baru Kan Nggak Orang itu Wah Nggak ada di Minimarket ini Ya gue ke toko Sebelah lah Kalau Brand kita Tidak kuat Loyalitasnya kuat Orang Ya udahlah Pindah Klien Hati Dengan Lebih Mudahnya Nah Jadi Poin saya Di cerita Kedua ini Adalah Walaupun Kita sudah Sampai Ke titik Distribusi Yang sudah Kita Kelola Dengan Baik Tapi The last Meter Istilahnya Kalau zaman Sekarang The last Mile Delivery The last Meter Merchandising Hanya beda Dari gudang Mungkin 20 meter Kalau di Minimarket Gudangnya Nggak jauh Dipindahin Kedepan Itu pengaruh Sangat besar Terhadap Kemungkinan Konsumen Kita Atau target Yang kita Bidik Untuk Membeli produk Kita Jadi Sampai Sedetil Itu Jadi Itu adalah Contoh-contoh Dimana Intinya Teman-teman Kalau Seandainya Ada penurunan Penjualan Jangan langsung Serta-merta Menganggap Apalagi Mengangsungsikan Bahwa itu Hanya Karena produk Kita Tidak laku Jadi Sebenarnya Produk Kita laku Tapi Nggak di Merchandising Akhirnya Menjadi Apa namanya Menjadi Hilang Seperti itu Harus Harus Kelihatan Ya Pak Jadi Harus Orang-orang Biar tahu Jadi Nggak Saya Pernah Pengalaman Di Supermarket Misalnya Saya Pengen Beli Saos Sambal Nah Merek Yang Saya Suka Nggak Ada Tapi Saya Nggak Pengen Berjadah Ke Merek Lain Jadi Pasti Saya Tanya Dong Kewainya Ini Merek Ini Mana Ya Nah Gitu Itu Bagi Yang Bener-bener Niat Untuk Mencari Nah Tapi Kalau Yang Mudah Goyah Pasti Nyarinya Oh Yaudah Merek Yang Ini Aja Jadinya Kayak Gitu Ya Pak Ya Itu Tadi Ya Sawah Kan Sawah Ini Udah Loyalnya Lebih Tinggi Relatif Nggak Ada Ditanyain Gitu Kan Boro Boro Gitu Kalau Barang itu Baru Nggak Ada Boro Boro Keinget Gitu Kalau Kita Sudah Ingat Ngeliat Iklannya Udah Niat Terus Ngeliat Nggak Ada Mungkin Masih Nanyain Tapi Kalau Even Brand Awareness Tidak Terlalu Kuat Untuk Teman-teman Yang Brand Baru Masuk Pasaran Inget Aja Terus Nggak Dibantu Dengan Hadir Di Pajangan Gitu Lebih Lupa Lagi Gitu Makin Menjadi Nggak Nggak Tahunya Oke Mantap Gitu Jadi itu Dua cerita Yang saya pikir Moga-moga Bisa Membantu Teman-teman Kalau Saatnya Ada penurunan Penjualan Atau Customer Kita Tidak Menurut Kita Jangan Serta-merta Atau Mengasumsikan Itu Gara-gara Produknya Atau Gara-gara Yang Tadi Sahawa Bilang Mungkin Kemasannya Bisa Jadi Semuanya Udah Oke Ya Hanya Gara-gara Tidak Dipajang Tidak Laku Dibeli Kan Gitu Nah Itu Biasanya Biasanya Kita Sudah Ada Di Pasar Yang Cukup Competitif Dan Dia Tahu Ada Produk Baru Masti Pemain-pemain Yang Ada Tidak Pingin Penjualannya Menurun Atau Penjualannya Customer Pindah Ke Lain Hati Produk Baru Sehingga Mereka Akan Melakukan Segala Daya Upaya Termasuk Salah Satunya Adalah Price Discount Yang Paling Gampang Atau Ngasih Piring Yang Tadi Sahawa Bilang Pokoknya Dengan Segala Daya Tarik Itu Semua Saya Alamin Jadi Dalam Berkompetisi Itu Sering Terjadi Secara Taktis Pemain-pemain Lain Gak Pengen Pangsa Pasarnya Yang Melakukan Hal-hal Yang Diperlukan Supaya Customer Tetap Loyal Brand Mereka Tapi Ada Atau Gimana Caranya Supaya Walaupun Produk Kita Nggak Diskon Tapi Orang Tetap Beli Ini Pak Jadi Nggak Peduli Mau Diskon Atau Harganya Naik Saya Tetap Ini Karena Saya Suka Sama Produk Ini Nah Kayak Gitu Biasanya Caranya Nah Itu Kan Kalau Kita Selalu Belajar Di Value Creation Bagulah Terus Keunikan Dan Relevansinya Itu Yang Saya Bilang Secara Tematik Selalu Kita Harus Hadir Di Hadapan Atau Di Benak Yang Konsumen Jangan Mereka Sampai Lupa Sedikit Pun Pun Juga Relevansinya Harus Terus Digenjot Gitu Ya Kan Tadi Merk Cabeknya Sawah Tadi Pasti Dibenakin Sawah Ada Di Top Of Mind Selalu Ada Hadir Pasti Meyakinkan Sawah Yang Paling Unik Yang Paling Baik Yang Paling Relevan Saya Nah Kalau Tiba Dia Dia Nggak Pernah Hadir Nggak Pernah Ada Iklan Nggak Pernah Apalagi Mungkin Suka Ya Tadi Itu Distribusinya Tidak Dikelola Dengan Baik Jadi Banyak Out of Stock Dimana Mana Jadi Sawah Ke Market Yang Satu Atau Ketoko Yang Dua Itu Nggak Pernah Ada Lama-lama Kan Sawah Pindah Ke Line Brand Pastinya Jadi Jadi Usaha-usaha Itu Harus Berkelanjutan Intinya Harus Setup Di Top Of Mind Top Of Mind Terhadap Yang Ingin Disampaikan Gitu Itu Caranya Oke Mantap Mantap Ini Kayaknya Mulai Ada Pertanyaan Nih Pak Boleh Kita Buka Aja Saking Asiknya Tadi Sudah Setengah Jam Sendiri Ngomongin Ini Oke Ini Pertanyaan Pertama Mungkin Jadi Dia Ada Pertanyaan Namanya Dari Fatayson Fatayson Art Menurut Bapak Gimana ya Soal Bisnis Ilustrasi Atau Jasa Kan Zaman Sekarang Rentan Banget Pencurian Wah Rentan Pencurian Jadi Menurut Bapak Gimana Soal Ini Jadinya Jatuhnya Bukan Produk Ya Pak Tapi Jasa Penjualan Jasa Oke Tadi Dengan Siapa Namanya Saya Nggak Muncul Disini Fatayson Art Fatayson Begin Disebut Fatay Pak Oke Pak Bas Kayaknya Koneksinya Agak Eral Boleh Teman-teman Sekalian Tulis Pertanyaan Sebanyak-banyaknya Teman-teman Mau tanya Apapun Seputar Bisnis Boleh Langsung Di Fitur Q&A Ya Semuanya Teman-teman Nanya Kita Belajar Bareng-bareng Nanti Langsung Dijawab Sama Pak Bas Halo Selamat Datang Yang baru Join Oke Pak Bas Kayaknya Ini Koneksinya Agak Error Koneksinya Koneksinya teman-teman mulai kasih pertanyaan di fitur Q&A nanti setelah Pak Bas udah mulai connect baru kita jawab pertanyaannya ya oke kayaknya Pak Bas Koroni ada hambatan di koneksi tunggu ya teman-teman boleh banget sekalian tulis pertanyaannya sekarang ya review lagi aja Kak secara singkat keseluruhan materinya oke aku lanjutin mungkin singkat jadi Pak Bas yang tadi bilang topiknya adalah why customer doesn't buy your product nah kenapa sih kok orang gak suka sama produk kita atau kok produk kita gak laku produk kita kok tidak terjual banyak nah mungkin salah satu faktornya yang tadi Pak Bas bilang adalah dari segi penampilan atau dari atau misalnya dari segi penampilan terus dari segi strategi pasarnya atau juga bisa dari penataannya nah jadi Pak Bas sempat cerita bahwa menjual seratu produk tapi gak dipajang di etalase toko misalnya wah jadinya orang gak tau dong ini produk apa yang dijual atau saya mau beli produk ini tapi karena tidak ada di etalase toko jadinya jadinya pilih ke brand lain nah padahal brand yang kita inginkan itu sebenarnya ada tapi ditaruh di gudang nah itu berarti kesalahan internal dong yang bikin kita jadi akhirnya yang pengen beli gak jadi beli karena gak liat atau posisi produk itu tidak terpampang nih gak diliat sama kita akhirnya karena kita males misalnya bertanya atau kita gampang cari yang lain atau bahkan misalnya ada yang promo pasti kita milih ke brand lain jadi sebelum menjual produk mungkin teman-teman bisa cek dulu nih oke dari segi produk udah bagus dari segi pengemasan udah bagus dari sisi penjualan udah bagus nah apa ya yang salah sampai produk kita ini tidak terjual kayak gitu oke teman-teman boleh kasih pertanyaan dulu nanti bakal di jauh sama Pak Bas ya halo Pak sorry nih teman-teman sorry salwa saya gak tau HP saya tiba-tiba no battery padahal sedang dalam keadaan di charge jadi tiba-tiba kluk mati iya iya Pak emang biasanya gitu Pak kalau tanda di charge HP lain oke ini lanjut kalau pertanyaan tadi ya nah dari FATA sebut aja FATA tadi katanya Pak saya minta saran dong jadi saya punya organisasi seniman eh bukan yang ini oh orangnya nanya dua pertanyaan menurut Bapak gimana ya soal bisnis ilustrasi atau jasa kan zaman sekarang banyak atau rentan banget pencurian gitu Pak jadi ini dia menjual jasa ya bukan produk pencuriannya maksudnya pencurian hak cipta gitu gak tau Pak mungkin mulai dijawab Pak FATA ya FATA Rison nah Pak FATA pencurian hak cipta atau pencurian maling datang ke toko terus maling lukisan gitu mungkin ya Pak atau gimana pertanyaan yang lain ya Pak ya kita lanjut dulu ya Pak jadi tolong dijawab dulu biar saya bisa membantu jawabnya lebih tepat ya oke ini ada yang nanya dari D.V.Dani D.V.Dani apakah hal yang wajar dalam perusahaan baru mau banding tapi tanpa berani untuk melakukan iklan wah pertanyaannya agak berat nih Pak wajar untuk apa tanpa iklan Maas apakah hal yang wajar dalam perusahaan baru startup misalnya Pak mau banding tapi tanpa berani untuk melakukan iklan oke ya D.V.D.V.Dani dari Moza Kitchen dari Moza Kitchen diri kita memperkenalkan kita dan mempersuasi target market kita sehingga sehingga teriakini dengan penawaran bisnis kita jadinya dia membeli produk kita gitu kan nah dalam kita dalam kita melakukan komunikasi dan berpromosi itu kita harus menggunakan media tertentu kan medianya itu bisa salah satunya iklan gitu ya nah kadang-kadang kan kita berpendapat bahwa yang namanya iklan harus bayar dan tergantung medianya atau channelnya kalau targetnya kita disitu besar jumlahnya berarti tidak murah kan kurang lebih begitu ya nah pengalaman saya kita selalu harus memahami dulu ya target kita itu mainannya dimana atau media habit perilaku dari media dia itu seperti apa zaman sekarang kan jauh lebih luas ya kalau dibanding berapa tahun yang lalu dimana online digital teknologi masih sangat minim sekarang di social media aja itu membentuk media habit yang sangat besar disitu yang bergaris lurus dengan jumlah waktu yang didedikasikan disitu menjadi sangat tinggi mulai dari 1 jam 3 jam 5 jam per hari kalau dulu zaman dulu itu 1, 3, 5 jam itu di TV hitungannya kalau sekarang sudah beralih di social media dan pun kita harus pahami social media mana itu kalau kita hanya bicara dengan apa namanya channel yang kita pahami social media tapi kan pastinya ada media-media lain yang mereka apa namanya menggunakannya gitu ya media itu luas ya kalau kita bicara soal media jadi apapun yang terpapar kepada target market kita itu adalah media ya mulai dari social media sampai dengan iklan TV iklan radio iklan luar ruang sampai dengan mungkin apa namanya media supermarket kalau kita melihat sebagai itu media mall itu juga media nah jadi jawaban saya buat kita adalah iklan bukan salah satunya kalau itu dianggap terlalu mahal atau terlalu cluttered terlalu banyak orang menggunakan media yang sama kita harus cari tahu media apa celah media apa yang bisa kita gunakan yang bisa jadi tidak terlalu mahal tapi efektivitasnya sama tingginya atau kurang lebih sama dengan kita menggunakan media-media yang berbayar nah itu PR-nya untuk cari tahu kalau tidak ingin beriklan ya cari media apa yang sehingga komunikasi kita dan promosi kita nyampe ke target market kita gitu ya jadi tidak bisa tidak kita harus tetap mempromosikan diri kalau kita bersaing apalagi kita produk baru orang tidak mengenal produk kita ya sudah pasti mereka tidak akan beli produk kita sesederhana itu ya betul oke terima kasih pak ini ada lagi pertanyaan dari random talk for me eh apa random talk of mine pak gimana caranya meningkatkan engagement dengan customer agar customer gak bosan terus dengan info info produk yang terlalu sering ditampilkan itu pertanyaannya pak iya jadi meningkatkan engagement tanpa membuat mereka bosan nah ini kembali lagi jadi kalau kita berkomunikasi kita harus memahami target market kita siapa profil sampai yang tertajam itu seperti apa ya sehingga kita bisa membuat piece of communication atau promotion nya kita itu benar-benar sesuatu yang sangat relevan buat mereka nah kalau sesuatu itu sudah relevan sudah pasti mereka akan tingkat engagement nya akan tinggi otomatis gitu kan nah yang pasti kita harus membuat komunikasi kita apakah dari sisi script writing yang sangat tepat dan cocok apakah dari sisi story line nya apakah dari sisi format nya itu yang harus semuanya dipikirkan ya jadi kalau kita bicara soal engagement atau piece of communication gak hanya terbelenggu dengan varian iklan satu atau sepuluh yang harus saya keluarkan bisa jadi varian itu cuma satu atau dua tapi karena sangat-sangat relevan mereka gak bosan gitu tapi sebaliknya kalau kita buat yang banyak sekali pun mau sepuluh mau seratus tapi gak relevan boro-boro bosan dilihat aja gak gitu kan ya jadi engagement itu adalah fungsi dari apa namanya betapa tingginya relevansinya kalau sudah relevansinya tinggi bisa jadi berbanding lurus dengan wear off nya jadi apa namanya tingkat kebosanannya tingkat kada luarsa dari apa namanya sebuah komunikasi itu gitu ya jadi jawabannya adalah pahami konsumennya secara lebih intim istilahnya gitu tapi kalau udah tau kita akan membuat communication dan promotion kita jauh lebih tepat jauh lebih relevan yang pasti itu tidak akan membosankan harusnya oke mantap terima kasih Pak Bas ini ada pertanyaan yang tadi sempat terputus ya yang tentang ini itu Pak soal bisnis ilustrasi atau jasa kan zaman sekarang tentang Bang Pecirian nah ini pencuriannya bener nih Pak pencurian hak cipta atau karya misalnya screenshot jadi gambarnya mungkin di screenshot gitu Pak ya ya oke jadi kalau karya karya ilmiah atau karya kreasi dari sebuah insan atau institusi memang kan semua kan harus ada patentnya ya tapi kita juga apa namanya being very practical kalau segala sesuatunya dipatentkan kelamaan matennya dulu sebelum itu dicuri gitu ya tapi memang itu memang dilema sih kalau dari sisi karya cipta sehingga hak ciptanya itu menjadi apa namanya lumrah apa namanya prone apa namanya prone itu prone punya kecenderungan untuk dapat dicuri dengan orang lain caranya gimana sepengetahuan saya sih safeguardnya yang pertama itu adalah patent yang kedua adalah tentunya keunikan ya keunikan dari ini siapa fatah ya tadi ya fatah itu harus tetap ada di situ bisa dibayangkan sekarang kayak produk-produk yang premium pun masih tidak bisa untuk apa istilahnya mengunci hak ciptanya selalu ada aja bahkan sampai sekarang kan mau itu Louis Vuitton atau merek-merek terkenal mereka gak bisa menghilangkan itu 100% gitu tapi ya sebarang secara legal itu terus dilakukan supaya menurunkan apa insiden itu tetap mereka harus tetap fokus pada kreasinya membangun terus keunikannya dan lain sebagainya jadi yang ingin saya sampaikan adalah memang tidak bisa sih 100% yang dicegah apalagi zaman sekarang dengan teknologi dengan screenshot dan even dengan watermark pun kita pakai mereka juga tidak apa namanya tidak nanggung-nanggung tidak malu-malu untuk mencuri jadi saran saya saya gak ada cara yang jauh lebih efektif kecuali dipatenkan kecuali terus membangun keunikan sehingga konsumen bisa tahu produk performance-nya atau ilustrasi quality-nya itu benar-benar yang original seperti apa gak bedanya kayak tas apa namanya KW orang pasti kalau yang tahu akan paham yang ini KW yang ini enggak dan sebenarnya kalau sudah mulai dicuri itu kan pembuktian ya Fatah bahwa produknya Fatah dalam bentuk ilustrasi ini sudah bisa direken sudah punya value yang cukup tinggi sehingga cukup tinggi minatnya untuk dicuri positifnya seperti itu jadi bagi saya saya sih sembari itu ditata atau disafeguard dengan patent dan lain-lain secara legal tapi juga terus bangunlah keunikannya sehingga orang tahu bahwa ini produk yang Fatah yang itu adalah produk jadi-jadiannya atau apa namanya palsunya gitu itu sih Fatah maaf saya nggak bisa menjawab secara efektif bagaimana supaya menghindari 100% pencurian itu ya oke terima kasih pak ini ada pertanyaan lagi dari creative infinite dot id apakah menggunakan tools CRM masih relevan di era web 3.0 pak adakah secara yang lebih efektif oke pertanyaannya menarik sekali ini kan CRM dan web 3.0 saya terus terang belum terlalu melihat apa namanya 3.0 ini itu memang segala satunya adalah peningkatan dari bagaimana kita di era yang sekarang ini web teknologi digital itu menjadi lebih relevan if it's not as an enabler tapi itu menjadi jualannya dalam artian kata seperti ini zaman sekarang digital sama teknologi ada perannya kalau perannya zaman dulu adalah semacam cuma support ya enabler kalau sekarang itu adalah ujung tombaknya ya kita lihat ya di bisnis yang banyak terjadi apalagi yang super ekosistem digital sama teknologi menjadi ujung tombaknya kayak go food graphic kita tak tahu lah kebanyakan bisnis teknologi umumnya nah kalau produk kita bukan masuk ke bisnis teknologi kita harus menakar nih apa namanya produk kita itu menggunakan digital dan teknologi itu sebagai spearheadnya atau masih dalam bentuk support gitu ya nah itu yang harus kita pahami dulu nah hubungannya dengan CRM customer relationship management itu masih terus berlaku kalau kita lihat sekarang ya gak jauh-jauh aja di marketplace pastikan ada customer mau itu dalam bentuk apa namanya fisik manusia ataupun sekarang robotics ya itu pasti masih dibutuhkan hanya format dan bentuknya yang akan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi ya seperti kayak tadi saya sampaikan di contoh pertama bahwa customer service-nya susah dihubungin gitu walaupun itu melalui telepon biasa susah dihubungin akankah baiknya seandainya dia akan menggunakan CRM yang jauh lebih efektif bisa jadi mungkin dia taruh apa namanya voicemail a voicemail apa voice apa namanya aided service ya jadi orang yang menafigasi bahwa oke kalau Anda ingin menghubungi soal pelayanan bisa masuk ke menu ini bisa jadi kan voice activated atau bahkan CRM-nya secara fisik kalau memang dibutuhkan tergantung jenis produknya kalau memerlukan edukasi yang sangat dalam mungkin masih diperlukan manusia secara fisik yang melayani ya nah jadi jawabannya adalah CRM yes still relevant tapi hanya perlu disesuaikan dengan apa namanya kemajuan teknologi yang ada sekarang sehingga pelayanan kita ya CRM kita jauh lebih efektif dengan segala bentuk formatnya banyak pilihan ya kan zaman sekarang seperti itu oke terima kasih ini kreatif kreatif banget tadi ini reinvent oke terima kasih Pak ini ada pertanyaan lagi dari Sonang Undescon Design Graphic Sonang saya mau bertanya bagaimana cara meyakinkan kembali kepada customer yang sudah pernah beli produk kita tapi lama lakunya terus di jira mau beli kembali anggap saja produknya air mineral ini Pak oke zona design graphic saya pikir pertanyaannya gak jauh-jauh dari kreatif juga ternyata 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 apa namanya mengenai jualan air mineral jadi yang sebenarnya sorry bisa tolong disampaikan pertanyaan utamanya apa mengenai air mineral itu contoh aja Pak contohnya air mineral jadi dia bertanya maksudnya bagaimana cara bagaimana cara meyakinkan supaya customer yang sudah pernah beli produk kita mungkin beli lagi tapi dengan jangka waktu yang cepat nah disini dibilangkan tapi lama lakunya terus gitu mungkin supaya customer lebih cepat belinya gitu Pak oke oke zona design graphic jadi intinya ini kan yang ditanyakan bagaimana supaya repeat purchase-nya bisa terjadi dan dengan cepat gitu ya jadi repeat buy-nya jadi kalau kita melihat bahwa yang namanya suatu produk atau jasa kita harus mengenal dulu cycle-nya itu seberapa sering pembeliannya contohlah kita ambil kayak susu kalau seandainya orang beli susu minumnya sehari sekali berarti kebutuhannya yang regular itu adalah sehari sekali satu gelas 25 gram berarti kita tahu setiap pembelian kemasan 400 itu adalah setiap minggu seumpamanya itu adalah cycle tergantung dari produk yang kita tawarkan contohnya kalau air mineral tadi kita perlu tahu cycle pembeliannya berapa bisa jadi kalau dia pengguna galon kalau saya mungkin 5 galon itu bisa dalam 2 minggu itu menjadi tatanannya dimana kita tahu repeatnya yang kita harapkan targetnya itu seberapa sering kadang-kadang kita tidak menghitung itu kita tidak tahu repeatnya sebenarnya layaknya untuk new users berapa untuk regular users berapa sehingga kita bisa menganggap bahwa kok tidak beli beli ternyata apa namanya kita jualannya 400 gram dan konsumsinya perharinya cuma 5 gram kita tidak bisa mengharapkan dia beli dalam waktu berapa kalau 400 dibagi 5 gram sehari berarti ada 80 hari jadi selayaknya kita mengharapkan belinya mereka 80 hari sekali kalau kita tidak beli dalam waktu 40 hari bisa jadi memang belum habis tapi apapun itu mungkin untuk bantu brand design pahami dulu jawabannya pahami dulu cycle yang kedua tetap kita harus yang tadi saya sampaikan kesalahan juga bahwa kita tetap harus hadir di benaknya mereka sesering mungkin sehingga kita tidak terlupakan apalagi kita brand baru perhitungannya gimana perhitungannya kita harus lihat lagi kembali ke media habit contohnya media habit dia di apa namanya di social media dan lebih skewnya lagi adalah di instagram kita perlu tahu berapa exposure kita per hari untuk mendapatkan sawah memperhatikan kita bisa jadi tiga bisa jadi enam bisa jadi sembilan itu tergantung pada bagaimana clutternya di media tersebut dan seberapa banyak brand-brand yang mirip kita ada di situ jadi share of voice kita juga harus dihitung ini secara teknis yang mungkin zona design grafik ini perlu perhatikan intinya adalah top of mind kita harus terjaga top of mind of brand disamping tadi itu mengharapkan sebenarnya repeatnya layaknya berapa hari sehingga kita gak salah baca oke terjawab oke ini lagi dari Fony Saptika Fony Pak gimana caranya ya biar value produk kita bisa benar-benar nyampe ke konsumen dan bisa create CTA oke bagaimana value nyampe dan bisa create CTA teman-teman tau ya CTA itu call to action ya jadi gini Fony yang sering dibahas di value creation setelah kita sudah ciptakan value itu harus unik dan relevant terus fase 2 nya bagaimana menyampaikannya ya menyampaikannya itu biasanya kita menggunakan bauran marketing ya bauran marketing sederhana aja lah yang 4P yang mana kebanyakan orang bilang itu udah usang tapi intinya sesederhana menggunakan bauran marketing 4P 4E 4C ataupun apapun namanya ya dan itu yang penghidupannya disitu pertama ya kalau saya yang apa namanya yang saya sampaikan apakah produk desainnya itu perlu disesuaikan atau tidak atau perlu di improve atau tidak atau bahkan mungkin perlu diganti ya kalau kita sudah dapat itu adalah cara satu penghidupannya cara dua penghidupannya apa sih adalah promosi pastikan kita mempromosikannya dengan baik dan benar targetnya udah benar kontennya benar medianya benar yang kita pakai sehingga nyampe ke konsumen pricingnya juga harus apa namanya dihidupkan value itu terhadap pricingnya ingat ya value itu ada harga pasarannya jangan sampai harga kita lebih rendah eh sorry lebih tinggi daripada value pasarannya kalau value kita ditakar harganya seratus jangan kita jualan di atas seratus maksimum seratus lebih baik lagi kalau di bawah seratus gitu ya sehingga value for money terus juga placement yang tadi saya singgungi juga kalau itu tiga sudah bagus ternyata produknya didistribusikannya sudah bagus tapi tidak dipajang ya dipajang tadi saya kasih contoh yang real ya kayak di minimarket dimana ada sampai ke minimarket itu tapi ternyata nyampainya di gudang tapi gak sampai dipajang ini berlaku juga untuk online ya teman-teman online itu pastikan kalau dipajang di online pun etalasenya itu juga bisa kelihatan gitu lah etalase di online-nya jangan sampai orang gak nyampe gitu ke etalase di online-nya karena apa tergiur atau tergeser ke produk atau yang celakanya adalah ke brand yang lain gitu yang mirip dengan kita seperti itu itu hanya sekilas aja ya jadi Poni saya anjurkan untuk ambil e-course value creation supaya lebih memahami lagi ya ya biar makin mantep belajarnya jangan lupa buka e-course di value creation betul sekali ini ada pertanyaan terakhir nih pak kayaknya nih boleh lumero 007 kayaknya sering nanya ya pak sering ikut join iya nih mantap pak jin nih James Bond lumero James Bond pak solusinya gimana jika penjualan menurun bukan dari produk tetapi dari tim penjualannya oh jadi dari tim kerjanya pak ya lumero udah jawab sendiri tuh kalau penjualannya turun gara-gara tim penjualannya yang menjadi akar permasalahannya tapi mungkin yang perlu dipahami bagusnya adalah ya lumero 007 sudah tahu nih paling tidak belum sampai ke akar permasalahannya tapi area permasalahannya ada di tim penjualan itu yang harus dicari tahu saya dulu saat saya mengepalai tim sales kita harus pahami ya pahami kenapa kok mereka tidak menjual dengan optimal bisa jadi apa namanya sistem insentifnya tidak tidak atau kurang menarik ya karena kalau kita jualan dalam satu perusahaan mungkin ada produk A B C ya lebih dari satu produk dan bisa jadi lebih dari satu brand nah kadang-kadang ya ini nature-nya rekan-rekan di sales adalah akan menjual yang paling mudah dijual gitu ya kan kalau saya jualan satu brandnya Aqua yang satu brand kedua dalam produknya apa namanya dalam organisi yang sama saya akan dapat apa namanya kesempatan apa namanya kemungkinan untuk mencapai target saya dengan menjual Aqua karena Aqua mungkin jauh lebih apa namanya gampang jualnya ketimbang brand kedua dari perusahaan tersebut nah bisa jadi kalau brand kedua ini tidak ada insentif yang menarik dia akan tetap jualannya di brand yang lebih mudah dijual gitu bisa jadi insentifnya kurang menarik bisa jadi apa namanya dia tidak melakukan apa namanya routing planning jualan perharinya tidak jelas tidak ada targetnya bisa jadi customer yang dituju tidak jelas karena kalau dalam sales itu kan channel itu kan bisa kita pilih-pilih tim sales ini untuk yang di modern trade alias supermarket minimarket hypermarket tim yang sales ini khusus di online dia harus fokusnya di online onlinenya pun yang mana mungkin marketplace kuning marketplace putih marketplace ini digabung apa harus dipisah ya sistem segmentasinya dari customer channelnya bisa jadi seperti itu jadi numero 007 harus pahamin nih akar permasalahannya di tim sales ini yang mana ajak aja bicara mereka kenapa kok mereka apa namanya tidak bersemangat menjual produk yang satu ini oke kadang mungkin juga sebagai tim perlu ditanya soal pendapat ya pak mungkin pendapatnya apakah pendapatnya didengar atau pendapatnya dijalani gitu ya pak jadi benar-benar pasti ada satu hal tersendiri nih dengan yang namanya tim gitu oke betul mungkin boleh terakhir ini aja dia pak ini ada pertanyaan menarik sekali dari Kak Valida Liwardana Pak Bas mau tanya untuk value creation pak Bas gimana sih pak cara memvalidasi value yang sudah kita pilih itu apa sudah tepat atau belum makasih pak ya baik sekali Pak Valida pertanyaan terima kasih jadi kalau sekarang kan asumsi saya adalah Pak Valida sudah punya value-nya memastikan ya ini sebenarnya apa palit atau tidak sih nah caranya adalah yang pastikan dulu dalam proses pembuatan value creation itu kita harus tahu targetnya siapa dulu kadang-kadang sering terjadi ya ini catatan pinggir dulu ya kita ngecek value kita terhadap target yang bukan kita didik gitu jadi value yang kita ciptakan untuk wanita profilnya yang saya tanyakan laki-laki itu kan sudah pasti jawabannya tidak connect nanti jadi akhirnya kita jadi salah analisa value saya salah value saya tidak tepat hanya gara-gara kita menanyakan pada target yang bukan kita bidik jadi cara memvalidasinya adalah pertama pastikan itu divalidasi terhadap target kita dan caranya gimana caranya adalah melakukan survei melakukan survei jadi kalau kita tahu tipikalnya adalah target kita kayak sawah dengan segala profil yang kita tahu mengenai sawah yaitu kita bisa lakukan secara online secara offline ya metode survei macam-macam bisa kualitatif bisa kuantitatif jadi intinya lakukanlah survei mulai dari yang sesederhana sampai yang mungkin bergantung kemampuannya Faridah berapa kalau melakukannya sendiri gunakanlah resources yang ada terhadap sekali lagi target yang dididik jangan salah itu survei bisa online sekarang gratis kan online kan bisa lagi google form dan lain sebagainya dan seterusnya jadi gitu caranya untuk memvalidasi Faridah yang paling sederhana yang paling paling efektif ya kita gunakan jasa research agency tapi sekali lagi itu ada biayanya dan tidak murah ya pasti ada banyak uang ya pak untuk mengikuti gitu ya oke wah gak kerasa nih pak udah satu jam lebih untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman terima kasih untuk pertanyaannya dan semoga terjawab ya dan bagi teman-teman yang belum sempat pertanyaannya dijawab mungkin kita bisa simpan untuk next live ya pak bisa dijawab lagi nanti live kemudian minggu depan sama pak Bas oke terima kasih pak terima kasih terima kasih teman-teman insyaallah kita ketemu lagi ya di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oke teman-teman sebelum saya mau tutup saya mau infoin kalau misalnya teman-teman bisa buka kelas di e-course seperti yang tadi pak Bas sudah jelaskan ada kelas namanya value creation ini kelasnya pak Bas nah untuk teman-teman yang pengen tahu tentang suatu value produk bisa banget buka e-course belajar bareng pak Bas di aplikasi kita di website ID atau via website nah terakhir aku mau infoin buat teman-teman bagi yang pengen belajar langsung dengan para expertnya dengan tatap muka bisa banget daftar di workshop workshop SBM yang akan di akan dibuka sama pak Budi dan pak Taufan sebagai panel expertnya nah teman-teman bisa banget daftar workshop offline tersebut di daerah Jakarta nah kalau mau daftar bisa klik link yang ada di bio ya untuk daftar workshop SBM oke terima kasih semuanya selamat malam semoga sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati